Intro Hai semua kembali lagi dengan sejarah semesta 2.0 Channel yang bakal membahas seputar dunia per ultramenan Pada video kali ini kita bakal bahas beberapa info terbaru tentang Ultraman Trigger Diantaranya itu Ultraman Z yang comeback di serial Ultraman Trigger Terus ada juga info tentang Trigger yang berhenti tayang sementara Di akhir juga ada bocoran episode 5 sama episode 6 Ultraman Trigger Ada beberapa info penting harus dibahas sama ada beberapa info tambahan juga guys Penasaran? Langsung aja check this out Et sebelum kita lanjut jangan lupa like, share, dan juga subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro Kalau udah langsung aja kita lanjut ke videonya Let's go Ultraman Z dipastikan bakalan comeback di serial Ultraman Trigger Episode berapa min? Menurut admin sih sekitar episode 6 sampai episode 8 ya Tapi kayaknya sih cuma 2 episode guys Banyak banget info menarik seputar hal ini Yang pertama disini ada foto Kengo sama Akito masuk ke inner space milik Haruki dan Ultraman Z Disini Kengo sama Akito ngebungkuk guys Udah kayak ketemu orang yang jauh lebih tua ya Berarti orang lain bisa masuk ke inner space ini entah gimana caranya Kemungkinan disini Haruki dan Ultraman Z minta dibuatin Guts Hyperkiss sama Sparklane sama Akito buat berubah Entah gimana caranya itu Z Racer bisa hilang guys Mungkin ini colong Ignis atau Barossa Seijin kali ya Ya buat gambar ini cuma segitu yang bisa dibahas Kita lanjut aja ke gambar berikutnya Nah ini ada foto fullnya Dan ada Trigger sama Z di basic formnya guys Kemungkinan foto ini pas lagi lawan Alien Barossa keempat Disini ada foto batu kuno yang kemungkinan ini menyimpat sesuatu lain selain Dark Giant sama dua formnya Trigger Terus ada monster juga kayaknya itu Death Drago ya Oke kita lanjut aja ke foto ketiga Disini ada foto Kengo sama Haruki lagi megangat Sparklane Ini mukanya jadi pada mirip banget dah Muka Haruki udah serius banget guys Kayak udah jadi senior banget tuh Padahal serisnya aja berutama setengah tahun lalu loh Tapi Haruki pastinya disini makin dewasa ya Nah disini ada dua robotnya Storage Yaitu Savenger dan King Joe Storage Custom Yang jadi pertanyaan Kalo ada dua robot ini Apa bakal ada anggota Storage lain yang comeback? Kan gak mungkin tuh robot jalan sendiri Atau mungkin anggota God Select ya yang ngejalanin Tapi harusnya robot itu muncul buat ngebantu Z sama Trigger sih Mungkin Yoko sama Yuka mungkin yang comeback ya Atau jajan-jajan Pak Bako guys Kalo King Joe kayaknya 80% bakal muncul emang Kalo Savenger belum tau Soalnya itu cuma foto aja Kalo King Joe itu kan udah ada foto realnya di lapangan guys Kemungkinan yang muncul King Joe doang sih ya Semoga Yoko comeback sih guys Kalo sampe Yoko comeback Wah ini bakal niat dan keren parah sih Terus ada foto Ultraman Z dengan semua formnya Dan kemungkinan Z bakal munculin semua formnya disini Wah ini bener-bener niat parah guys Ultraman Jeet muncul di Z cuma pake form Galaxy Rising Dan Z muncul di Trigger pake kelima formnya Disini ada Z Alpha Edge Terus ada Z Beta Smash Nih ada Z Gamma Future Sama form Z Delta Rise Cloud Harusnya sih gak langsung dimasukin dalam 1 episode ya Mungkin di 2 episode Z baru bakal munculin kelima formnya Termasuk origin formnya juga pastinya Advin penasaran sama reaksi Kengo pas liat Z Gamma Future ini guys Soalnya sama-sama ada usur 3 nya kan Apalagi kalo Z ngeluarin ilusi Gamma dan munculin 3 disana Wah Kengo langsung terkejut kali ya Masalah Z udah kita bahas Sekarang kita bahas tentang Trigger berhenti tayang Apa bener? Langsung aja kita bahas Ultraman Trigger katanya bakalan berhenti tayang Selamanya Min? Enggak lah Cuman 2 minggu guys Ultraman Trigger bakal berhenti tayang tanggal 7 Agustus sama 14 Agustus 2021 Artinya episode 4 masih bakalan tayang hari Sabtu ini Kemungkinan pas video ini di upload Trigger episode 4 udah rilis ya Mungkin Ultraman Trigger libur sementara ini karena ada Olimpiada di Jepang sana guys Dan juga mungkin faktor pandemi Sebagai gantinya tanggal 7 dan 14 bakal ditampilin episode spesial atau recap dari 4 episode Ultraman Trigger Mungkin pada bingung ya baru 4 episode apa yang mau di recap kan? Ya iya sih guys terlalu awal buat di recap Tapi mau gimana lagi kan? Kita tingpatin aja guys Berarti tanggal 21 nanti Trigger episode 5 bakalan tayang lagi Kita tunggu aja info selanjutnya dari Mbah Subur Terus kalian nih admin bawa-bawa juga tentang jumlah episode Ultraman Trigger Katanya Ultraman Trigger bakalan rilis 29 episode min Ternyata dalam Blu-ray nya Ultraman Trigger dibagi jadi 2 volume Yang volume pertama isinya episode 1 sampai 13 Terus ada volume kedua episode 14 sampai 25 Harganya itu 25.300 yen termasuk pajak Beratnya sekitar 3.300.000 rupiah guys Terus kemana 4 episode lagi min? Katanya 29 episode Nah kemungkinan 4 episode ini adalah episode spesial Atau bisa dibilang recap dari beberapa episode Kemungkinan episode utamanya bakal letak 25 seperti Ultraman pada umumnya 3 juta Sama kayak Blu-ray nya Z kemarin guys harganya Yang keempat bocoran Ultraman Trigger Bocoran yang ada disini adalah episode 5 sama episode 6 ya Menurut foto ini Di Ultraman Trigger episode 5 bakalan muncul Kaiju Death Drago di Clara City Ini admin translate dari Mbah Google Judulnya itu Janji Akito Sinopsisnya kira-kira kayak gini guys Monster Death Drago akan muncul di Clara City Monster ini adalah monster yang muncul 6 tahun lalu Ini bakalan menjawab misteri di episode 1 Yang katanya ada monster muncul 6 tahun lalu Ternyata ya si Death Drago ini guys Episode 5 ini bakalan muncul tanggal 21 Agustus di channel Suburaya Dan kemungkinan udah ada subtitle Balsa Indonesia dan Melayu Jadi yang gak bisa bahasa Jepang kayak admin Bisa nonton dalam versi subtitle Indonesia secara legal Terus bocoran episode 6 judulnya Iblis Selama 1 Jam Sinopsisnya kayak gini guys Robot misterius muncul dari luar akasa Robot ini mengalahkan Ultraman Trigger dengan kekuatannya yang luar biasa Bahkan umpat manusia tidak bisa mengalahkannya Dari segi namanjo udah bisa ketebak ya Kalau ini adalah Satan Delos Di foto ini ada gambar Trigger lagi lawan Satan Delos pas sore-sore Kemungkinan ini bakal jadi salah satu lawan yang kuat di Ultraman Trigger Mungkin kayak Galaktron Episode ini bakal dirilis pada tanggal 28 Agustus tahun 2021 Satu tentunya di channel Suburaya Oh iya guys buat episode 5 sama episode 6 ini bakal disuterdarai Sama Masayoshi Takesui yang jadi sutradaranya Ultraman RNB Kita tunggu aja ya admin penasaran sama 2 monster ini guys Oke guys mungkin segini dulu untuk video kali ini Beberapa informasi yang mendapatkan dari FP luar Dan ada juga yang translate sendiri dari bah google tentunya Jadi sorry aja kalau translatenya kurang tepat ya Kita tunggu aja kelanjutannya Dan jangan lupa nonton Ultraman Trigger episode 4 di channelnya Suburaya Oke guys thanks for watching Jangan lupa like, share, dan juga subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga Biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro Next mau konten apa lagi Mungkin bahas tentang Trigger ya Oke guys see you next video Suburaya Suburaya